Halo warganet yang berbahagia, disini kita akan membahas tentang menteri paling kaya dalam kabinet presiden Jokowi. Kira-kira siapa ya dan apa sih usaha beliau? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kami ya guys. Erik Thohir, beliau merupakan menteri paling kaya dalam kabinet Pak Jokowi guys. Erik Thohir lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970. Beliau merupakan seorang pengusaha asal Indonesia dan pendiri Mahaka Group, yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran atau broadcast, Jack TV hingga radio seperti Gen FM, Hot FM, Jack FM, Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Tidak hanya itu, Erik Thohir diketahui pernah membesarkan TV One dan FIFA bersama Anindya Bakri. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Erik Thohir menjabat sebagai presiden direktur ANTV hingga sekarang. Kemudian ada juga media luar ruang seperti Mahaka Advertising, Penarbitan, yakni Harian Republika, Golf Dix, dan juga pemesanan penjualan tiket digital yakni Rajakartis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan guys. Kita pindah dalam usaha Erik Thohir yang berkaitan dengan sport nih guys. Beliau mengakui sisi klub sepak bola dan klub Italia yang berlaga di seri A Inter Milan FC pada November 2013. Erik Thohir dipercaya sebagai presiden klub K21 dalam 106 tahun sejarah klub tersebut. Lulusan Master Administrasi Universitas Nasional California ini juga menjadi pemegang saham klub basket Satria Muda dan klub sepak bola Persib Bandung guys. Tak hanya itu, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Oxford United. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola Amerika, DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA, Philadelphia. Pada tahun 2019, Erik Thohir telah dilantik oleh Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri BUMN. Kini sebagai Menteri yang merupakan pejabat publik, Erik Thohir pasti akan disorot tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Erik Thohir memang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Beliau merupakan putra dari Teddy Thohir, salah satu pemilik grup Astra Internasional. Garibaldi Thohir, kakak Erik Thohir juga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Masuk dalam kabinet Jokowi, ia disebut sebagai salah satu Menteri Terkaya. Kira-kira kekayaan beliau berapa ya sobat? Dari perusahaan yang dibangun, kekayaan Erik Thohir mencapai 20 triliun rupiah. Beliau sempat masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia peringkat ke-37 versi majalah Forbes pada tahun 2014 guys. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan umum kalian ya guys. Jangan lupa like video ini, komentar saja pendapat kalian di bawah ya guys. Dan share konten ini ke teman-teman kalian. Salam Turaturu